Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 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 wabarakatuh Imam Guzali atusiniku kotanya Jadi kitab ini dikarya Imam Guzali Yang kita kenal juluannya Hujatul Islam Argumentatornya Islam Berkahnya umat manusia Yang namanya berkah itu kan kebaikan yang Tambahan kebaikan Jadi kalau kita minta berkah itu Supaya tambah terus kebaikan kita Beliau berkata Alhamdulillah Dengan sebaik-baiknya pujian Wassalatu dan rahmat takdim Wassalam dan keselamatan A'la khairi khulkihi kepada Makhluk terbaiknya Allah Yaitu Muhammad yang kanjeng Nabi Muhammad Rasulihi yang menjadi utusannya Allah Wa'abdihi dan hambanya Allah Jadi setiap kitab yang ditulis Para ulama Etikanya Adab-adab yang paling terkenal pasti Diawali dengan Alhamdulillah Kemudian Sulawat Nah kalau kita yang mungkin Tidak pernah nulis kitab Atau paling cuma skripsi Dan Tidak terlalu banyak itu kan Paling cuma Bismillah Alhamdulillah Nah gitu Tapi kalau paling bagusnya Contoh paling Lebih berguna itu Kalau kita doa Bagusnya niku Hamdallah dulu Baru Sulawat Nanti diakhiri doanya Ada Hamdallahnya dan Sulawatnya Nah itu juga Termasuk Etikanya Wa'ala'alihi dan Kepada keluarganya Kanjeng Nabi Wasawbi Dan Para sohabat Kanjeng Nabi Mimbaktihi Dari setelahnya Kanjeng Nabi Amma Bakdu Dan ada pun Setelahnya Belawasannya Beliau Imam Wazali Berkata Faklam maka ketauhila Ayuhal harisu Wahai engkau Wahai orang yang Haris Itu punya keinginan yang kuat Atau orang yang Punya ambisi Al-Muqbilu yang menerima La'iktibasil ilmi Kepada La'iktibasil ilmi Pencarian ilmu Perburuan ilmu Gitu Jadi yang disasar oleh Imam Wazali Wahai orang yang Punya keinginan untuk Mencari ilmu yang Sungguh-sungguh Gitu Jadi sendiri Cintan mawan Kan gitu Siapa saja Baik jendengan yang Sudah sepuh Baik jendengan yang Masih muda Mungkin juga Yang bawa anak Baik yang kakung Atau putri Masih kan Kita ngaji pasti Apa Mencari ilmu Nah ini langsung Diajak bijak Bicara sama kan Kenapa Imam Wazali Al-Mudhiru yang Mendunjukkan Min nafsihi Dari dirinya Yaitu seorang Yang berambisi tersebut Yang kita tahu Yang dia menunjukkan Dalam dirinya Kemauan yang Benar Dan Haus akan Ilmu Gitu Anak Sesungguhnya Engkau Ingkunta Jika Engkau Tak Sidu Bermaksud Bertujuhan Bitola Bililmi Dalam mencari Ilmu itu Yaitu Kita ngaji Kita sekolah Nah ini Beliau langsung Ditanyain Kira-kira Tujuan kita Apa Kita ngaji Kita belajar Kita sekolah Kita kuliah Kita Apa Bertanya kepada Tentang ilmu Sesuatu Apa maksudnya Ditemui Kalau engkau Bermaksud Dalam Mencari ilmu Al-Muna Fasata Kepada Berlomba Lomba Saling Kenapa Merasa Ung Gul Walmubahadalan Sombong-sombongan Watakodum Apa Meras Biar Terdepan Halal Akroni Atas Kroni-kroni Nah itu Dari bahasa Arabi Korin Akron Dari Banyak Kroni Teman-teman Anda Jadi Apa Mam Gozali Tanya Anda Kalau bermaksud Mencari ilmu Untuk Berlomba-lomba Bersombong-sombong Terdepan Dalam Teman-teman Anda Atau Wa istimala Tawujuhinnas Meminta Apa Condong Wajahnya Manusia Alias Menjadi Pusat Perhatian Wajam Akutomid Dunia Mengumpulkan Rongsokan Dunia Oh Ini Imam Gozali Langsung Kalau kamu Ternyata Cuma Pengen Umpuk Rongsokan Dunia Kutom Niku Rerun Tuhan Atau Rongsok Gitu Nah Jadi Ditanya Sampian-sampian Kita-kita Yang Belajar Yang Ngaji Yang Kuliah Cuma Untuk Berlomba-lomba Saingan Atau Sombong-sombongan Saya sudah S1 Saya sudah S2 Saya lulusan SD Saya lulusan SMA Banyak Kan gitu Atau Supaya Oh Saya ranking Satu Saya IP-nya Tertinggi Saya lulusan Terbaik Gitu Atau Istimalah Wujuhatin Nas Saya begini-begini Aktif Di kelas Saya begini-begini Paling diingat Guru Gitu Atau Saya Belajar Sekolah Nanti Kerja Apa Ini mungkin Bisa kena Gitu Mengumpulkan Rongsokan Dunia Gitu Kalau Niatnya Begitu Jadi Imam Ghazali Ada Semacam Warning Kepada Kita Yang punya Tujuan-tujuan Niat-niat Seperti Itu Itu Beliau Langsung Mengatakan Fa'antamankah Engkau Ikusain Orang Yang Bersegera Fihat Midinika Dalam Menghancurkan Agamamu Sendiri Wa'ihlaki Nafsikalan Merusak Jiwamu Wabai Akhirotika Dan Menjual Akhirotmu Bitunyaka Dengan Dun Ya Nah itu Tadi Siapapun Baik kita Atau Teman-teman Kita Yang kita Mungkin Tahu Mencari Ilmu Hanya untuk Hal-hal Yang Konotasinya Tadi Mencari Dunia Cuman Untuk Bangga-banggaan Hanya untuk Mempersebesar Apa Prestige Ego Biar Dilihat Orang Ya Sudah Kalau Imam Ghazali Langsung Lebih Kasar Yang Mau Hancurin Agama Ya Sampian Sendiri Kita Sendiri Karena Menjual Akhirot Kepada Dunia Kita Tukar Akhirot Kita Kepada Dun Dunia Maka Transaksimu Itu Iku Kho Sirotun Rugi Watijah Rotoka Dan Jual Belimu Itu Jual Beli Kita Menjual Dun Akhirot Dengan Dunia Supaya Ditukar Dunia Iku Ba Irotun Pasti Mengalami Bangkrut Perlu Dipahami Mana Dunia Mana Akhirot Dunia Itu Kalau Mau Kita Pahami Itu Saya Lebih Suka Mengartikan Gini Dunia Itu Apapun Yang Lebih Dari Kebutuhan Kita Yang Sesuai Syariat Misal Saya Istilahnya Dalam Sehari Cuma Butuh Makan 10.000 Tapi Ternyata Saya Punya Uang 100.000 Berarti Sisa Berapa 90.000 Saya Masih Pengen 90.000 Ini Itu Dunia Karena Butuhnya Saya Untuk Makan Kebutuhan Pribadi Cuma 10.000 Tapi Kalau Kita Cuma Wah Sangang Maneman Bisa Buat Ditabung Bisa Buat Ngetangin Orang Bisa Buat Sedegah Itu Tinggal Kita Menyikapinya Tapi Kalau Kita Cuma 90.000 Terus Di Maneman Kita Jual Untuk Hal Yang Sepele Udahlah 90.000 Buat Jajan Yang Tidak Jelas Buat Judia Buat Apa Terserah Kan Saget Nah Itu Bahkan Dunia Itu Sesuatu Dania Rendah Akhir Sesuatu Yang Akhir Yang Itu Pasti Kekal Dan Itu Nanti Gitu Makanya Kalau Kita Menjual Akhir Kepada Dunia Jelas Kita Rugi Perhitungannya Sudah Jelas Itu Pasti Rugi Bahkan Beliau Mengatakan Wamu Alimuka Dan Gurumu Iku Mu'inun Membantulaka Keduesiro Ala Isyanika Kepada Mak Siyatmu Nah Ini malah Gini Guru Kita Yang Ngasih Ilmu Kalau Kita Cuma Bertujuan Untuk Tadi Mengumpulkan Dunia Cuma Pamer Makanya Guru Itu Dianggap Apa Membantu Kemak Siyatan Nonton Ya bahasanya Ngerti Mawon Kita Cuma Niatannya Cuma Paling Wah Saya Ngaji Supaya Biar Dilihat Ngaji Berarti Kan Itu Maksiat Maksiat Berarti Misal Saya Ngajari Supaya Gini Gini Bisa Jadi Yang Membantu Maksiat Gitu Wasyarikun Dan Menjadi Mitra Laka Bagimu Fekhusronik Bagi Kerugianmu Gitu Ikut-ikutan Rugi Gitu Jadi Wahu Lan Utawi Guru Itu Kaba'i Syaifin Seperti Penjual Pedang Mengkote Etorik Kepada Perampok Atau Be Gal Jalanan Gitu Gada'ah Pesok Banyak Gitu Misal Cuma Jual Pesok Dapur Tapi Yang Beli Pembunuh Gitu Nah kan Dia tahu Saya kan Cuma Jual Pesok Dapur Hanya Cuma Buat Memotong Wortel Sama Tomat Kok Malah Bunuh Orang Kan Gitu Itu Kan Bisa Jadi Kita Juga Rugi Harusnya Saya Buat Nyari Nafkah Seharusnya Ini Bermanfaat Tapi Malah Dipakai Orang Untuk Makanya Guru Juga Bebannya Berat Supaya Muridnya Kadang-kadang Tidak Mengamalkan Ilmunya Muridnya Kadang-kadang Sudah Diajari Tapi Malah Bertujuan Yang Lain Gitu Makanya Susah Bahkan Ini Juga Salah Si Murid Gitu Kita Juga Bisa Duraka Kan Kalau Kita Sudah Dididik Sama Orang Tua Sama Guru Tapi Tidak Melakukan Didikan Mereka Tidak Mengikuti Perintah Mereka Ya Sama Saja Kita Punya Orang Tua Sudah Dikasih Makan Dari Kecil Sampai Besar Eh Duraka Ya Kalau Jujur Orang Tua Juga Merasa Bersalah Nggak Merasa Bersalah Kok Saya Sudah Didik Malah Jadinya Begini Guru Juga Bisa Merasa Begitu Sudah Saya Didik Malah Jadi Begini Makanya Sampai Karena Ada Hadis Dari Kanjeng Man Siapapun A'ana Yang Menolong Ala Maksiatin Pada Satu Maksiat Walau Bishat Rikalimatin Meskipun Dengan Sepenggal Kalimat Saja Karena Mongko Ono Orang Tersebut Syarikan Menjadi Sekutu Atau Mitra Lahu Bagi Orang Tersebut Vihain Dalam Maksiat Kadang 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 Kita Tidak Misal Kita Tanya Kita Di pinggir Jalan Ada Orang Mau Maling Pak Tau Rumahnya Ini Oh Teng Meriku Teng Meriku Teng Meriki Ternyata Besok Ya Seng Meriku Di Rampok Bisa Kemungkinan Kita Membantu Perempokan Padahal Kita Tidak Tau Jadi Nyon Sew Kadang Meskipun Kita Tidak Sada Ada Hal Hal Yang Ternyata Kita Salah Ternyata Kita Membantu Maksiat Itu Kita Tidak Sadari Makanya Kenapa Penting Setiap Saat Kita Meminta Ampun Kadang Kadang Begitu Kita Tidak Nyadar Kesalahan Yang Ternyata Itu Bikin Maksiatnya Orang Kan Otoma Terutama Terutama Kalau Kita Mencari Ilmu Atau Kita Belajar Apapun Itu Tadi Kalau Niatnya Sudah Buruk Pasti Apa Itu Hasilnya Buruk Lanjut Lagi Wainkanat Apabila Ada Niat Tuka Niat Mu Wakos Duka Dan Tujuan Mu Bainaka Antara Engkau Wabain Amway Dan Antaranya Allah Ta'ala Mintola Bil Ilmi Dari Mencari Ilmu Al Hidayata Kepada Hidayah Petunjuk Kalau Niat kita Supaya Memperoleh Petunjuk Memperoleh Apa Petuduh Memperoleh Apa Sepacam Kita Ditunjukkan Jalan Oleh Ongo Duna Mujar Rodil Riwayah Bukan Hanya Semata-mata Dengarkan Riwayat Cerita Fa'abshir Maka Berbahagialah Itu Mubahasanya Kita ngaji Kita sekolah Nggak sekedar Sekolah Nggak sekedar Nyari ijazah Nggak sekedar Cuman Semuanya ngaji Gitu aja Tapi Bener-bener Ya Allah Kalau saya ngaji Saya sekolah Supaya Dapat ilmu Ilmunya Supaya Lebih Kenal Engkau Lebih Memperoleh Di daya Fa'abshir Maka Berbahagialah Fa'innal Malaikata Maka Sesungguhnya Para malaikat Ikut Tapsutu Membentangkan Laka Bagimu Ajani Hatah Sayap-sayap Mereka Idha Masyaita Ketika Engkau Berjalan Gitu Bahasanya Kalau kita ngaji Di masjid ini Kan ada yang Pakai motor Pakai jalan kaki Gitu kan Ya tetap Kalau dengan Niatnya memang Untuk Baik Gitu Mencari ilmu Memperoleh Hidayah Ya sudah Yang menaui Malaikat Gitu Wahi Tanal Bahri Dan Apa Binatang Binatang Laut Ya Tastau Firu Memohonkan Ampun Laka Bagimu Idha Sa'aita Ketika Engkau Berlari Ya Bahasanya Gak Cuma Malaikat Tapi juga Binatang Laut Kita gak Tahu Laut Singkidul Laut Singlor Laut Cina Selatan Samudera India Kewan-kewan Gak Tahu Bosing Mamalia Ikan Gak Tahu Tapi Secara Hakikat Mereka Memitakan Ampun Pada Kita Ketika Kita Berjalan Untuk Mencari Ilmu Artinya Jadi Ketika Seseorang Punya Keinginan Yang Tulus Keinginan Yang Benar Dalam Mencari Ilmu Dalam Kita Mempelajari Agamanya Pasti Seluruh Apa Istilah Makhluk-Makhluk Lain Baik Malaikat Bahkan Binatang Itu Senat Membantu Kita Untuk Menyukseskan Kita Mencari Ilmu Malaikat Penawangis Dengan Sayapnya Binatang Memintakan Ampun Berarti Seluruh Alam Ini Juga Bekerja Kepada Kita Membantu Kita Untuk Memperoleh Ilmu Itu Walakin Akan Tetapi Yang Bahi Sepatutnya Laka Bagimu Antak Lama Ketika Engkau Mengetahui Kau Belakul Lasyai'in Sebelum Segala Sesuatu Maka Yang Perlu Kita Ketuhi Perlu Kita Ketahui Adalah Annal Hidayatah Sesungguhnya Hidayah Itu Petunjuk Buahnya Ilmu Hasilnya Penge Tahuan Laha Bagi Hidayah Tersebut Bidayatun Permu Laan Wanihayatun Dan Puncak Akhir Waduhirun Sisi Duhir Wabatinun Sisi Batin Ya Jadi Kita Perlu Ketahu Hidayah Niku Apa Yang Paling Jelas Dari Suatu Hidayah Kenapa Kita Minta Hidayah Kenapa Kita Minta Ditunjukkan Sesimpel Kita Mau Ditunjukkan Mana Masjid Jendral Derman Kita Minta Ditunjukkan Ada Orang Kita Tanya Bahkan Mungkin Kita Sherlock Hasilnya Adalah Kita Minta Sampai Ya Kan Makanya Kalau Jujur Sam Ratul Ilmi Hasilnya Ilmu Kita Tahu Mau Kemana Ya Toh Simpelnya Kan Gini Kita Kan Dari Allah Nanti Kita Kembali Kepada Allah Gitu Lah Kita Perlu Istilahnya Apa Petunjuknya Hasil Ilmu Dari Kita Biar Kesana Caranya Gimana Makanya Ada Permulaan Ada Akhir Ada Sisi Tahir Sisi Batin Untuk Menuju Allah Saja Makanya Hasil Ilmu Itu Hidayah Itu Dari Kita Menerapkan Ilmu Dari Amal Makanya Begini Walau Sula Dan Tidak Ada Ketersampaian Kita Tidak Mungkin Sampai Ila Nihaya Tikiha Kepada Puncaknya Hidayah Tersebut Ila Ba'da Ih Kami Bidayah Tihah Setelah Kecuali Setelah Menetapkan Permulaan Gitu Walau Surah Dan Tidak Lah Tercapai Ala Bati Nihah Kepada Sisi Batin Hidayah Ila Ba'dal Wukufi Kecuali Setelah Menetapkan Ala Duh Hiriha Kepada Sisi Duh Hidayah Ya Bahasanya Ngetan Mawon Ketika Kita Mau Menuju Hidayah Mencapai Hasilnya Ilmu Perlu Kita Mempun Tahu Mana Awal Mana Akhir Gak Bisa Kita Langsung Minta Akhir Tanpa Permulaan Begitu Pula Gak Ada Kita Mau Sisi Batin Nya Tapi Tidak Dengan Sisi Lahirnya Lahiriahnya Paling Simpel Ketika Ada Sholat Yang Menunjukkan Assolat Mencegah Berbuat Kejidan Kerusahaan Kalau Kau Jujur Orang Sholat Itu Apakah Ada Potensi Dia Pas Sholat Kalau Dia Tiba Tiba Nyolong Sandal Itu Dikategorikan Sholat Tidak Pas Tiba Batal Paling Tidak Pas Momen Dia Sholat Dia Tidak Maksiat Itu Sudah Bagus Meskipun Nonton CCTV Sholat Maling Kan Nonton Memang Itu Tidak Dibasukkan Sholat Itu Sisi Dohirnya Aja Tapi Sisi Batinnya Makin Dia Mendalami Sholatnya Makin Dia Tunduk Pada Allah Seharusnya Dia Tidak Maksiat Tapi Jangan Dikira Kalau Cuman Kita Tidak Maksiat Terus Otomatis Kita Udah Sholat Kan Mau Bagaimanapun Yang Paling Dekat Manusia Paling Dekat Dengan Allah Itu Kan Kan Nabi Kan Nabi Pun Sedekat Itu Dengan Allah Juga Masih Sholat Otomatis Melakukan Sisi Lahirinya Kelihatan Kalau Hal-hal Yang Kelihatan Kita Belum Selesai Masih Perlu Perbaikan Ya Sudah Diberbaiki Saja Dulu Lama-lama Batin Kita Juga Akan Tertata Gitu Makanya Kalau Mau Jujur Kadang Kita Sudah Mencari Ilmu Kadang Kita Sudah Sekolah Kadang Kita Sudah Kuliah Atau Atau Kalaupun Kita Begitu Kita Sudah Menyakulahkan Anak Kita Sudah Apa Itu Nyarikan Guru Ngaji Anak Dilihatkan Juga Niat Kita Dulu Apa Apakah Hanya Untuk Berbangga Bangga Apakah Hanya Untuk Nyari Peringkat Apakah Cuma Untuk Nyari Apa Itu Kerja Yang Cuma Ngumpulin Harta Kalau Ilmu Untuk Kerja Beda Ada Pasti Dimungkinkan Memanfaatkan Ilmu Itu Masih Bisa Tapi Kalau Ujungnya Kerja Biar Apa Ya Dapat Duet Dapat Duet Biar Kaya Biar 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 Bisa Foya Foya Itu Sudah Otomatis Sudah Bawa Neraka Kalau Ilmu Kita Kuliah Untuk Kerja Tapi Memanfaatkan Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Kita Cuma Apa Itu Belajar Terus Mengharapkan Nanti Juga Bisa Kerja Nanti Sudah Gajinya Banyak Nek Mau Jujur Ilmu Jendengan Kuliah Boleh Diniatkan Kerja Tapi Nanti Harus Tahu Kerja Itu Bikin Jendengan Makin Bisa Belajar Ataukah Malih Menjauhkan Sama Allah Dilihat Lagi Gitu Simple Aja Jendengan Boleh Berkeinginan Sekaya Apapun Tapi Wajibnya Anda Harus Tahu Ilmu Sekat Gitu Mawan Kalau Jujur Tapi Kalau Sudah Kaya Sudah Punya Kerja Tapi Tidak Membuat Kita Makin Dekat Sama Allah Berarti Ilmunya Sia Sia Kerjanya Sia Sia Cuma Dapat Harta Tapi Akhirannya Keting Gala Makanya Ini Permulaan Hidayah Karena Hidayah Adalah Hasilnya Ilmu Makanya Supaya Kita Siapapun Kita Meskipun Kita Udah Tidak Sekolah Udah Tidak Kuliah Sudah Tidak Sering Ngaji Lagi Paling Boten Kita Niatkan Kita Ngaji Kita Mempelajari Sesuatu Untuk Mencapai Memperoleh Hidayah Yaitu Buah Dari Ilmu Kita Untuk Kita Amalkan Untuk Makin Dekat Kepada Allah Makanya Untuk Saya Akhiri Pernah Itu Dari Kiai Saya Ada Dua Kata Kunci Soal Ilmu Dan Amal Kalau Dari Allah Wiyarham Ki Haji Ali Mas Itu Mengatakan Ilmu Kelakone Ganti Laku Itu Sudah Umum Ilmu Harus Dilakukan Berdasarkan Amal Tapi Ada Juga Tambahan Kabeh Laku Kudu Di Ilmu Semua Amal Perlu Ilmu Jadi Tidak Bisa Dipisahin Mana Ilmu Mana Amal Dari Dulu Pasti Begitu Kalau Kita Ilmu Tanpa Amal Juga Tidak Ada Hasilnya Kalau Ngamal Tanpa Ilmu Juga Sia Sia Pasti Ada Kerusahaan Makanya Baik kita Yang sedang Berusaha Mengamalkan Ilmu Kita Berusaha Mempelajari Ilmu Semoga Dijabai Dijabai Oleh Allah Dalam Nasadakan Allah Amin Baik Itu Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Muhammad Wah Heru Dawan Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin Wa 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh